Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Dewi Ropani Channel Kali ini saya akan membahas tentang pijat kurut, meridih dada, dan perut Oke gimana caranya? Jangan kemana-mana tetap di Dewi Ropani Channel Tonton sampai habis Intro Oke untuk Pertama ya Kita pijat di daerah sini ya Di daerah Nah di daerah sini Pijat titik ini Ini adalah Sekat rongga antara dada dan perut Pijat lah ini Di titik ini Dengan penakanan besaran penakanan seperti biasa ya 5 kg Bisa dengan refleksi tekan Atau juga bisa dengan teknik diurut ya Di Nah Jadi diurut-urut gitu ya Di titik ini Jadi Cara ngurutnya adalah Dari bawah Ke atas Dari bawah ke atasnya Begitulah Lakukan 1 menit sampai 5 menit Selanjutnya Selanjutnya Di titik Pankreas yang di daerah sini ya Di daerah sini Sama di tekan Besaran tekanan 5 menit Atau Maksudnya 1 menit sampai 5 menit Nah Bisa juga dengan teknik diurut ya Atau Di tekan-tekan Atau dengan minyak Supaya juga Ada Iritasi Selanjutnya Di Titik sebelah sini Yaitu Di titik lambung Ya Di daerah sini Di titik lambung Sama Jaman penakanan 1 menit sampai 5 menit Dengan besaran tekanan Adalah 5 kg Nah Ini Bisa Dibuat Teknik Enak Kepesur bisa Atau dengan diurut Oke Minyak ya Supaya Supaya tidak iritasi Gak apa-apa Silahkan Gimana Enaknya saja Kalau saya Ini Digabungkan dengan Tolong Top Sarap Dan Usahukan Mau Dikolaborasi Kan Itu Digabungkan Silahkan Lalu Yang selanjutnya Itu Titik Titik Paru-paru atau bronkus ya ini contoh kaki yang sebelah kanan dan soalnya titik bronkus ini atau paru-paru ini ada paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri jadi cara peminjutan adalah bergantian yang kaki kanan dulu boleh selanjutnya kami kiri dan atau sebaliknya atau sebaliknya kiri lalu selanjutnya sebelah kanan Oke jadi masing-masing titik ya titik refleksi satu menit atau sampai lima menit dengan besaran tekanan 5 kg jadi bergantian ya atau dua-duanya yang mana dulu ini yang mau yang kanan dulu apa-apa yang kiri dulu aku nanti selanjutnya yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri yang silakan gimana enggaknya aja dan tekniknya adalah dengan boleh dengan agrofesur atau sarap atau dengan cara merefleksi dan juga bisa dengan burut pakai minyak supaya juga menyebabkan iritasi terhadap kulit kita ya mungkin cukup penjelasan secara singkat dari saya benar-benar paham dan bermanfaat bagi agar agungku semuanya semoga yang sakit secepat sembuh dan salam sehat selalu jadi rupanya channel kamu oke di